Materi sesi 1 dengan kode ISIP 4.1.1.2 pengantar ilmu ekonomi Cakupan dan metode ekonomi Faktor penggerak kegiatan ekonomi Apa saja yang menjadi faktor penggerak kegiatan ekonomi? Faktor penggerakan ekonomi yang pertama yakni kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas Faktor yang kedua yakni adanya kelangkaan atau scarcity, ketersediaannya terbatas Faktor penggerak ekonomi yang ketiga, pilihan atau alternatif opportunity cost, penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu Faktor penggerak kegiatan ekonomi yang keempat yakni adanya konsep ekonomi yang dibedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan want Definisi ilmu ekonomi Ilmu ekonomi sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien Dikutip dari Samuelson dan Nordeus tahun 1998 Definisi ilmu ekonomi lainnya Di mana ilmu ekonomi dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro Ekonomi mikro atau teori harga menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar Dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien Sedangkan ekonomi makro menitikberatkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif Mengenai pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional Setelah kita mengetahui definisi dari ilmu ekonomi Selanjutnya, apa yang menjadi kegiatan dan sumber daya ekonomi Kegiatan dan sumber daya ekonomi dibagi menjadi tiga macam kegiatan pokok ekonomi Atau aktivitas ekonomi Yang dikutip dari Budiono tahun 1982 Sedangkan sumber daya ekonomi adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi Untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan Ada pun kegiatan ekonomi Yang pertama yakni konsumsi Produksi Dan pertukaran Sedangkan sumber daya ekonomi Sumber daya alam Contoh Tanah Jadangan mineral Sumber daya manusia Contoh Tenaga kerja Dan entrepreneurship Sumber daya ekonomi yang ketiga Sumber daya modal Contoh Peralatan fisik Mesin Bangunan Dan komputer Hasil kegiatan produksi Dan sistem ekonomi Hasil kegiatan produksi Atau unit usaha Perusahaan Menghasilkan barang dan jasa Tiga kata tanya bagi perusahaan What How Dan forum Sistem ekonomi Dianut suatu negara Akan menentukan mekanisme ekonomi tersebut Dalam menjawab pertanyaan What How Dan forum Ada pun Tiga macam sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara Yakni Sistem ekonomi pasar Sistem ekonomi sentralistik Dan sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi Barang ekonomi Dan barang bebas Tabel 1.1 ini Menunjukkan sifat barang ekonomi Dan barang bebas Dimana Terdapat Revolery Bersinggungan dengan hak orang lain Exclusion Barang ekonomi Dan non-exclusion Barang semi bebas Non-revolery Barang semi ekonomi Non-exclusion Barang bebas Non-exclusion bisa didapatkan tanpa pengorbanan Dan non-revolery Bisa didapatkan tanpa bersinggungan dengan hak orang lain Dalam ilmu ekonomi Kita mengenal fungsi pasar Pasal Dalam pengertian tempat atau place Tidak semata-mata secara fisik Negosiasi antara penjual dan pembeli Memungkinkan dilakukan transaksi Jarak jauh Menggunakan telepon Internet Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Lima fungsi utama pasar akan menjawab What, how, and for whom Lima fungsi tersebut yakni Satu, pasar menentukan harga barang Dua, pasar mengorganisasi produksi Tiga, pasar mendistribusikan barang dan jasa Empat, pasar melakukan penjatahan Lima, pasar menyediakan barang dan jasa Untuk masa yang akan datang Ada pun gambar 1.1 Merupakan diagram alir melingkar kegiatan ekonomi Yang dikatakan sebagai circular flow diagram Dalam pengantar ilmu ekonomi Bagaimana diagram alir melingkar kegiatan ekonomi tersebut Terdapat pasar produk Pasar faktor produksi Rumah tangga Perusahaan Perusahaan akan mengeluarkan biaya berupa uang Untuk memenuhi pendapatan rumah tangga Rumah tangga Rumah tangga melakukan pengeluaran Sampai dengan mendapatkan uang dan penerimaan Berupa barang dan jasa Dan Berlaku sebaliknya Dimana rumah tangga Mengeluarkan pengeluaran berupa uang Dan melakukan penerimaan Perusahaan Menghasilkan barang dan jasa Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Dan rumah tangga Mendapatkan faktor produksi Sumber daya Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Mekanisme pasar Atau teori permintaan Permintaan pasar dan kurva permintaan Atau market demand curve Menunjukkan hubungan Antara jumlah barang yang diminta Dari berbagai tingkat harganya Hukum permintaan Atau law of demand Menyatakan bahwa Jika harga naik Maka jumlah permintaan turun Keteris peribus Atau sebaliknya Keteris peribus Adalah asumsi Bahwa Faktor-faktor lain Atau selain harga Dianggap konstan Sedangkan permintaan pasar Adalah akumulasi Dari seluruh permintaan Permintaan individual Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan suatu barang Ditandai dengan X Harga barang X Harga barang lain Y Selera T Dan pendapatan I Ekspektasi E Dan faktor Non-ekonomi lainnya Mekanisme pasar Ditunjukkan Dengan kurva permintaan Atau market demand curve Berikut ini Pada gambar 1.2 Kurva permintaan daging Atau keteris Paribus Ada faktor lain yang mempengaruhi Suatu permintaan Ditandai dengan P Price Atau harga daging Dan Q Jumlah permintaan daging Dimana P 12 Dan 10 Q 1.500 Dan 2.200 Apabila Permintaan tinggi Maka Harga Akan naik Sedangkan apabila Permintaan rendah Harga Akan turun Ditunjukkan Dengan kurva D Apabila Harga daging 12 Apabila Harga daging 12 Maka Kuantiti 1.500 Apabila Harga 10 Maka Kuantiti 2.200 Mekanisme Pasar lanjutan Dimana Ada faktor Perubahan Harga Barang Atau Yang ditandai Dengan Keteris Paribus Faktor Perubahan Selain Harga Ditunjukkan Pada gambar 1.3A Kurva Perubahan Jumlah Barang Yang diminta Atau Keteris Paribus Faktor Lain Yang mempengaruhi Mekanisme Pasarnya Apabila Diketahui P P0 Dan P1 Atau Harga Barang Akan Dipengaruhi Oleh Q Kuantiti Q0 Dan Q1 Terdapat Kurva A Dan Kurva B Yang menunjukkan Jumlah Permintaan Akan Jumlah Barang Yang diminta Akan Terjadi Perubahan Antara Titik A Ke titik B Antara P0 Ke P1 Dan Antara Q0 QQ1 Sedangkan Gambar 1.3B Kurva Perubahan Permintaan Ditandai Dengan P Dan Q Dimana P2 Mempengaruhi P0 P Dan P1 Q1 Q Q0 Dan Q2 Yang akan Mempengaruhi D0 D1 Dan D2 Dimana D1 Akan Berubah Apabila Terjadi Perubahan Permintaan Dari Titik D0 Ke D1 Dari D0 Ke D2 Dengan Perubahan Permintaan Yang dipengaruhi Oleh Selain Harga Contoh Kasus Mekanisme Pasar Kasus Yang pertama Permintaan Suatu Barang Ditunjukkan Oleh Persamaan Q Sama Dengan 60 Dikurangi Dengan 10P Dimana Q Adalah Jumlah Barang Yang diminta Dan P Adalah Harga Buatlah Schedule Permintaan Dan B Gambarkan Kurva Permintaan Barang Tersebut Yang harus Kita Lakukan Pertama Kali Adalah Turunkan Persamaan Antara Q Sama Dengan 60 Dikurangi Dengan 10P Dan Kita Substitusikan Nilai P Dimana P Sama Dengan 60 Dikurangi Dengan 10 Dikali Dengan 2 P Sama Dengan 60 Dikurangi Dengan 20 Maka Nilai P Adalah 40 Kita Sudah Mendapatkan Schedule Permintaan Yang Ditunjukkan Dengan Beberapa Alternatif Tingkat Harga Apabila P 2 Maka Jumlah Kuantiti Q 40 Apabila P Atau Harga 3 Maka Jumlah Kuantiti Q 30 Apabila Harga P 4 Jumlah Kuantiti Q 20 Berdasarkan Schedule Permintaan Tersebut Maka Dapat Digambarkan Kurva Sebagai Berikut Dimana Nilai P 4 3 Dan 2 Nilai Q 20 30 40 Dengan Persamaan D Sama Dengan Q Sama Dengan 60 Dikurangi Dengan 10 P Persamaan Q Sama Dengan 60 Dikurangi Dengan 10 P Maka Didapatkan Kurva D Sebagai Berikut Mekanisme Pasar Mengenai Teori Penawaran Digambarkan Pada Gambar 1.4 Kurva Penawaran Daging Keteris Peribus Ada faktor Lain Yang Mempengaruhi Penawaran Tersebut Dengan Keterangan P Sama Dengan Harga Daging Dan Q Sama Dengan Jumlah Penawaran Apabila P 20 Dan 10 Q 4500 Dan 6000 Maka Kurva Penawaran S Digambarkan Seperti Kurva Gambar 1.4 Berikut Dengan Keterangan Bahwa Penawaran Pasar Dan Kurva Penawaran Pasar Adalah Keinginan Dan Kemampuan Penjual Menawarkan Atau Memproduksi Jumlah Barang Pada Berbagai Tingkat Harga Hukum Penawaran Hubungan Antara Jumlah Barang Yang Ditawarkan Terhadap Perubahan Harga Adalah Searah Keteris Peribus Ada Faktor Lain Yang Mempengaruhi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Diantaranya Biaya Produksi Tingkat Persaingan Teknologi Ekspektasi Pasar Dan Faktor Non Ekonomi Yang Lain Faktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Pasar Berdasarkan Gambar Kurva 1.5A Perubahan Jumlah Barang Yang Ditawarkan Dipengaruhi Oleh Faktor Lain Yang Mempengaruhi Faktor Perubahan Harga Yakni Keteris Peribus Dimana Nilai P Sama Dengan P0 Atau P1 Q1 Dan Q2 Akan Menggambarkan Kurva S Keteris Keteris Paribus Faktor Lain Yang Mempengaruhi Perubahan Harga Sedangkan Gambar Yang Selanjutnya Faktor Perubahan Selain Harga Yang Ditandai Dengan Nilai P P1 P0 Dan P2 Akan Akan Menggambarkan Perubahan Kurva Dari S0 S1 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 S2 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 Yang dipengaruhi oleh faktor perubahan selain harga Contoh kasus Mekanisme pasar Kasus 1.2 Penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah 15 Dimana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan Dan P adalah harga Buatlah skedul penawaran Dan P Gambarkan dalam kurva Apabila ada persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15 Kita turunkan dulu nilai P Kita substitusikan P sama dengan 5 dikali 2 ditambah dengan 15 Maka nilai P sama dengan 25 Dan seterusnya Dimana apabila persamaan Q sama dengan 5P ditambah 15 Kita cari nilai P Dimana P sama dengan 5 dikali 3 ditambah dengan 15 Maka didapatkan nilai P sama dengan 15 Ditambah dengan 15 Maka kita akan mendapatkan nilai 30 Begitu selanjutnya Mengenai skedul penawaran Maka didapatkanlah skedul penawaran Yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini Dimana harga P 2 Jumlah Q 25 Harga P 3 Jumlah Q 30 Harga P 4 Jumlah Q 35 Berdasarkan skedul penawaran kurva penawaran tersebut Maka didapatkan kurva penawaran P 4 3 dan 2 Dan Q 25 30 35 Maka kurva penawaran terlihat seperti gambar berikut Dimana kurva penawaran S Didapatkan dari persamaan Q Sama dengan 5P Ditambah dengan 15 Mekanisme pasar lanjutan Dimana terdapat kurva keseimbangan pasar Yang ditunjukkan pada gambar 1.6 Dimana nilai P dan Q Ditunjukkan dengan kurva keseimbangan pasar S Dan D Titik singgung antara S Dan D tersebut Didapatkan titik ekwilibrium E Dimana penentuan harga pasar Interaksi Antara permintaan pasar dan penawaran pasar Yang akan menghasilkan harga P Dan jumlah Q Atau keseimbangan ekwilibrium pasar barang tersebut Secara grafik Keseimbangan pasar ditunjukkan pada titik Perpotongan kurva penawaran Dengan kurva permintaan Terjadi kelebihan antara penawaran dan kelebihan permintaan Ditunjukkan dengan kurva gambar 1.7 Dimana nilai P1 P P2 Q Akan menggambarkan kurva S Dan kurva D Yang akan Menunjukkan Kelebihan dari penawaran dan permintaan K L M Dan N Terjadi kelebihan penawaran Dan kelebihan permintaan Yang akan menunjukkan Contoh kasus Mekanisme pasar Kasus 1.3 Permintaan suatu barang Ditunjukkan dengan persamaan Q Sama dengan 60 Dikurangi dengan 10P Dan penawaran barang Ditunjukkan dengan persamaan Q Sama dengan 5P Ditambah 15 Dimana Q adalah jumlah barang Dan P adalah harga Dari persamaan tersebut Buatlah skedul keseimbangan Ekwilibrium Dan gambarkan kurva keseimbangan Permintaan Dan penawaran barang tersebut Yang harus dilakukan Untuk menyelesaikan kasus berikut ini Kita buatkan skedul Untuk jumlah yang diminta Dan jumlah yang ditawarkan Berdasarkan dari persamaan Q Sama dengan 60 Dikurangi dengan 10P Yang sudah kita turunkan Atau kita substitusikan nilai P Adalah 2, 3, dan 4 Dan penawaran barang Yang ditunjukkan dengan persamaan Q Sama dengan 5P ditambah 15 Dimana nilai Q adalah jumlah barang Dan P adalah harga Dan kita sudah mengetahui Jumlah dari yang ditawarkan Berdasarkan persamaan Q Sama dengan 5P ditambah dengan 15 Dimana nilai P sama dengan 25, 30, dan 35 Dimana jumlah yang diminta Dan jumlah yang ditawarkan Sudah kita ketemukan Dengan harga 2 Jumlah yang diminta 40 Dan yang ditawarkan 25 Dengan harga P 3 Jumlah yang diminta 30 Jumlah yang ditawarkan 30 Dan harga P 4 Jumlah yang diminta 20 Jumlah yang ditawarkan 35 Titik singgung atau titik ekulibrium Ada pada harga 3 Dimana jumlah yang diminta 30 Dan jumlah yang ditawarkan 30 Maka kurva tersebut Bisa kita gambarkan Dengan keseimbangan secara matematis Dimana QS sama dengan QD 5P ditambah 15 Sama dengan 60 Dikurangi dengan 10P Maka 15P sama dengan 45 Maka nilai P sama dengan 3 Dan Q sama dengan 30 P 3 dan Q 30 Maka titik singgung atau titik ekulibrium Dari Q sama dengan 5P ditambah dengan 15 Yang ditandai dengan kurva S Dan Q sama dengan 60 Dikurangi dengan 10P Yang ditandai dengan kurva D Memiliki titik singgung antara S dan D Berdasarkan dari jumlah permintaan Dan jumlah penawaran Dengan harga 3 Jumlah permintaan 30 Harga dasar atau floor price Dan harga tertinggi Dan harga tertinggi selling price Suatu kebijakan pemerintah Dalam perekonomian Untuk mempengaruhi Bekerjanya mekanisme pasar Yang bertujuan Mengendalikan keseimbangan ekulibrium pasar Harga dasar Adalah harga eceran terendah Yang ditetapkan oleh pemerintah Terhadap suatu barang Disebabkan oleh melimpahnya Penawaran barang tersebut Di pasar Maka harga tertinggi adalah Harga maksimum Yang ditetapkan Berkenaan dengan menurunnya Penawaran barang di pasar Dan pemerintah melakukan operasi pasar Penetapan tersebut Ditunjukkan dengan kurva Gambar kebijakan harga dasar Dan harga tertinggi Terhadap barang X Dimana nilai P Sama dengan P1 P2 Dan Q Menunjukkan Titik ekulibrium Yang ditunjukkan dengan kurva SX Dan DX Dimana P1 Harga tertinggi Atau selling price Dan P2 Harga terendah Atau floor price Kebijakan harga tertinggi Selling price Efektif dalam melindungi konsumen Dari gejolak Kenaikan harga tidak terhingga Kebijakan harga Melalui operasi pasar Pada waktu tertentu Pemerintah menambah jumlah barang Yang ditawarkan ke pasar Ditunjukkan dengan gambar 1.9 Dimana kebijakan harga tertinggi Yang ditunjukkan dengan P Atau price P1 Q Ditunjukkan dengan kurva DX SX1 Yang akan Berpindah ke XX2 Dan XX Dimana kebijakan harga terendah Atau floor price Efektif melindungi produsen Dari penurunan harga barang Sampai tidak terhingga Mekanisme kebijakan ini Dengan peran pemerintah Untuk membeli surplus produksi Gambar 1.10 Dimana Kebijakan harga terendah P P2 Dan Q Akan menunjukkan Perubahan kurva Dari X1 Ke SX Dan Perpotongan Antara SX X1 Dan DX1 Dan DX Kebijakan harga terendah Ini Merupakan Floor price Efektif Melindungi produsen Dari penurunan harga barang Sampai tidak terhingga Dimana Mekanisme kebijakan ini Dengan peran pemerintah Untuk membeli Surplus Produksi Terjadi perubahan Antara DX1 Ke DX Atau SX1 Ke SX Ke SX1 Ke SX1 Ke SX1 Ke SX1 Ke SX1 Ke SX1